Pasca pembacaan dakwaan Desember 2022 lalu dan melakukan pembuktian dengan menghadirkan peluhan saksi ke persidangan. Akhirnya, selasa pagi, Majelis Hakim Pengadilan TIPIKOR Bengkulu yang diketuai Fauzi Isra membacakan amar putusan terhadap empat terdakwa perkara dugaan korupsi program replanting kelapa sawit di Bengkul Utara. Empat terdakwa masing-masing di foris hukuman empat tahun penjara, denda 500 juta subsider lima bulan kurungan penjara. Tidak hanya itu, empat terdakwa juga dibebankan membayar uang pengganti kerugian negara dengan nominal yang berbeda. Berikut uang pengganti kerugian negara. Satu, terdakwa Arlansi didiwajibkan membayar kerugian negara 540 juta rupiah. Dua, terdakwa Priyanto diwajibkan ganti kerugian negara 4,9 miliar. Tiga, terdakwa Eli Darwanto dibebankan mengganti kerugian negara 600 juta rupiah. Empat, terdakwa Suhas Tono dibebankan mengganti kerugian negara 600 juta rupiah. Empat terdakwa ini adalah Priyanto selaku Kades Desa Tanjung Muara, Arlan Sidi, Ketua Kelompok Tani Rindang Jaya, Eli Darwanto, Sekretaris Kelompok Tani Rindang Jaya, dan Suhas Tono sebagai bendahara di Kelompok Tani Rindang Jaya. Total kerugian dari program replanting ini bernilai 9 biliar rupiah. Kerugian negara timbul akibatlah para terdakwa yang mewalsukan dokumen penarima program dengan cara meminjam 87 kartu keluarga dan KTP bilik orang lain, sehingga lahan milik empat terdakwa bisa terakomodir untuk mendapatkan dana bantuan replanting. Empat terdakwa awalnya dituntut Jaksa Penuntut Umum Kejati Bengkulu dengan hukuman 6 tahun penjara atas putusan Majelis Hakim tersebut. Baik penuntut umum maupun penasihat hukum terdakwa masih menyatakan pikir-pikir atas putusan Majelis Hakim. Agus Faizar, RBTV, melaporkan.